Pertama, sesuai arahan Bapak Presiden terkait penyediaan minyak goreng dan harga terjangkau, seperti yang disampaikan Bapak Presiden dan juga dalam sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 30 Desember yang lalu, pemerintah mengambil kebijakan untuk penyediaan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga Rp14.000 per liter di tingkat konsumen. Sekali lagi di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia, kemudian penyediaan ini disiapkan untuk 6 bulan ke depan dan akan dievaluasi di bulan Mei dan ini dapat diperpanjang. Volume selama 6 bulan adalah 1,2 miliar liter dan dibutuhkan anggaran untuk menutup selisih harga ditambah dengan PPN itu sebesar Rp3,6 triliun. Kemudian juga Komite Pengarah memutuskan BPDPKS menyediakan dan melakukan pembayaran sebesar Rp3,6 triliun. Kemudian juga BPDP dapat menunjuk surveyor dan menyetujui perubahan postur anggaran BPDPKS. Dan dalam rapat tadi juga ada rakortas pangan dengan penugasan Pak Menteri Perdagangan terkait dengan kepastian ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, menyiapkan regulasi terkait dengan harga eceran tertinggi dari BPDPKS, menyiapkan perdanaan untuk 6 bulan, termasuk pembayaran PPN, dan mempersiapkan perjanjian kerjasama dengan PKS dan juga penetapan surveyor independen. Menteri Keuangan menyiapkan tata cara pemungutan dan setoran PPN atas selisih harga dan ini adalah mengadopsi peraturan dirjen pajak dan lembaga lain dukungan termasuk Kementerian Perindustrian terkait dengan SNI. Selanjutnya kami persilahkan Pak Menteri Perdagangan. Terima kasih Pak Menko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, menambahkan dari keterangan yang sudah disampaikan oleh Pak Menko, pada saat ini sebenarnya kita juga masih tetap mengadakan operasi pasar untuk 11 juta liter di 47 ribu gerai pasar modern. Hari ini sudah mencapai 4 juta Pak Menko, jadi 7 juta ongoing dilaksanakan. Pada sore hari ini kita akan mengadakan rapat untuk ramp up daripada hasil rapat kita pada sore hari ini. Kita rencananya akan menunjuk dulu 5 industri yang sudah siap dengan kemasannya. Kita akan mulai mudah-mudahan produksi akan segera berlangsung. Tidak akan lebih lama daripada awal minggu depan, Pak Menko mudah-mudahan akhir minggu ini sudah mulai. Kita akan menuju dulu, menyasar dulu di pasar-pasar yang dipantau oleh Kementerian Perdagangan, dan mudah-mudahan ramp up itu akan menjadi menyeluruh pada akhir minggu depan, bukan akhir minggu ini, tapi akhir minggu depan, mencapai di hampir seluruh pasar yang dipantau oleh Kementerian Perdagangan. Jadi Pak Menko, kita akan lapor setiap bulannya untuk mekanismenya, dan mudah-mudahan ini dapat memberikan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, dan mudah-mudahan ini juga bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan nilai aman kepada masyarakat, karena bentuk daripada penyaluran minyak goreng inilah minyak goreng berkemasan sederhana. Terima kasih, Pak Menko. Terima kasih.